Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat datang kembali di channel 4andalf Hari ini Gue akan sharing tentang Bagaimana cara mencari Waktu sunset dan waktu sholat maghrib Ikuti cara Langkah-langkahnya Alat-alat yang kita butuhkan adalah Pertama adalah kalkulator Ballpoint Dan buku Almanak Nautika Oke Kita mulai Menghitung sunset dan waktu sholat maghrib Oke Perhitungan Sunset Dan maghrib Oke Kita tulis dulu Dead Zona time Posisi kapal kita sekarang Oke Kurang Oke Sekarang tanggal 28 Januari Tahun 2021 Oke Zona time kita Saya Berada di Jakarta Jadi Jakarta Karena UTC kita Plus 7 Maka kita tulis Disini Plus 7 So UTC Plus 7 Oke Posisi kapal kita Oke Kita lihat Saya sekarang Posisi Pukul saya sekarang Disini adalah 15.00 Kecepatan saya adalah 12 knot Oke Kita hitung Ini 16 17 18 Oke Berkiraan jam 18.00 Kita ada disini Oke Kita mulai menghitung Kita tulis 0.4 Aja 25 95 So Oke Longitude kita Sekarang ada di 107 45 08 Is Oke Kita sekarang Sudah Ketemu posisi Kapal kita Nanti Pukul 18.00 Oke Kita hitung Pertama Adalah Kita mencari Local Mean Time Sunset Oke Tem Set Apa itu Local Mean Time Sunset Local Mean Time Sunset Itu adalah Waktu Setempat Yang Yang Berlaku Berlaku Berdasarkan Posisi Posisi Kapal Oke Sekarang kita Lihat di Buku Almanak Nautica Sekarang Kita Lihat Sekarang Tanggal 28 Januari Tahun 2021 Oke Disini Kita Sudah Ketemu Tanggal 28 Januari Tahun 2021 Disini Ada Latitude Sunrise Onrise Sunset Dan Manset Oke Karena kita Mencari Waktu Sunset Maka Kita Lihat Disini Oke Kita Lihat Latitude Saya Sekarang Ada Di 0 4 Berarti Yang Kita Lihat Disini Adalah Disini Manipulasi Antara 0 Dan 10 Oke Kita Masukin Waktu Sunset Itu 18 17 Dan 18 30 Oke 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 18 17 Dan 18 30 Oke Sini Karena Menipulasi Kita Antara 0 Dan 10 Sini Kita Lihat Sini Selisih Berapa Angka Dari 18 17 Ke 18 30 Oke Itu Sama Dengan Selisih 13 Menit Dari 18 17 Ke 18 30 Setelah Itu Kita Bagi Dari Selisih Waktu 18 17 Ke 18 30 Sama Antara 0 Sampai 10 Berarti Selisih 10 Oke 13 Dibagi 10 Kita Bagi Sama Dengan 1,3 Oke Setelah Itu Kita Kalikan Dengan Latitude Kita Sekarang Latitude Kita Sekarang Adalah 04 25 95 South Oke Kita Kalikan 04 25 95 Oke Kita Kalikan Sekarang 1,3 Dikali 0 4 Jam 25 Menit 95 Detik Oke Hasilnya 5 Menit 46 Karena Kita 4 derajat Mendekati Angka 0 Maka Kita Masukkan 5 Derajat 46 Detik Oke Setelah Itu Kita Lihat Yang Tadi 0 Itu Sama Dengan 18 17 Kita Masukkan 18 17 0 Oke Kita Jumlakan Sini 46 5 Tambah 17 Itu 12 2 18 Oke Ini Kita Sudah Ketemu Local MinTime Sunset Kita Sekarang Oke Setelah Itu Kita Masukkan LMT Set Sama Dengan 18 Jam 22 Menit 46 Detik Oke Setelah Itu Kita Mencari L IT Time Atau Bahasa Indonesia Itu Bojo Dalam Waktu Oke Oke Disini Plus Atau Min Kan Karena Posisi Longitude Kita Ada Di East Berarti Itu Dikurang Kalau West Itu Ditambah Kita Tulis West Sama Dengan Ditambah East Sama Dengan Dikurang Oke Berarti Kita Dikurang Karena Posisi Kita Ada East Longitude Kita Oke Kita Masukkan Longitude Kita 107 45 Dibagi Dibagi 15 Kenapa Dibagi 15 Karena Perubahan Per 15 Derajat Itu Bujur Atau Longitude Itu Adalah Perubahan Per jam Maka Saya Bagi 15 Derajat Oke Kita Bagikan 107 Derajat 45 Di Kosong 45 Menit Kosong 8 Detik Dibagi 15 15 Derajat Sama Dengan Kita Udah Lihat Bujur Dalam Waktunya Sudah Ketemu Yaitu Kita Masukkan Kesini 07 11 0 0 0 Oke Ini Saya Udah Ketemu Bujur Dalam Waktunya Karena Posisi Longitude Kita Adalah Di Timur Berarti Saya Kurangin Kalau Posisi Longitude Saya Ada Di Barat Berarti Saya Tambah Oke Setelah Itu Kita Kurang 18 22 Menit 46 Detik Dikurang 0 7 11 Menit 0 Detik Sama Dengan Oke Kita Sudah Ketemu GMT Kita Ini Kita Tulis GMT Sama Dengan 11 Jam 11 Menit 16 Detik Setelah Itu Karena Posisi Saya Ada Di Jakarta Berarti UTC Kita Adalah Plus 7 Kita Tulis Jonathan Karena Ada Di Jakarta Kita Plus 7 0 7 0 0 0 0 Sama Dengan Ini 16 Detik 11 Menit 18 Jam 18 Oke Sekarang Kita Sudah Menemukan Waktu Sunset Adalah Pukul Segini Kalau Kita Ingin Mencari Waktu Salat Maghrib Itu Biasanya Plus 3 Sampai Dengan Plus 5 Itu Tergantung Imam Jam Nya Oke Oke Duh Kita Tambahin Semisalkan Transet Kita Pukul 18 11 16 Kita Tambahkan Naya 0 3 Menit Ini Per Tiga Ini Per Menit Oke Jadi 18 16 Jam 11 Menit 16 Detik Ditambah 03 Menit 0 0 Tambahkan Sini 16 14 Menit Jam 18 Oke Ini Jika Ditambahkan Plus Tiga Waktu Soat Maghrib Kalau Ditambahkan Lima Kita Juga Bisa Waktu Sunset 18 Jam 11 Menit 16 Detik Ditambah 5 Menit 0 Detik 16 Menit Detik 16 Menit Jam 18 Oke Ini Jika Ditambahkan 5 Menit Dan Ini Jika Ditambahkan 3 Menit Ini Tergantung Imam Ditambah 3 Sampai Dengan Plus 5 Oke Teman Teman Itu Tadi Cara Perhitungan Sunset Dan Waktu Salat Maghrib Kurang Lebih Caranya Begitu Bila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Mohon Comment Di Bawah Sini Biar Nanti Kalau Ada Kekurangan Atau Salah Biar Saya Jawab Nanti Biar Saya Koreksi Lagi Bagaimana Cara Perhitungan Yang Benar Ya Kurang Lebih Segitu Assalamualaikum Wabarakatuh Kekurangan 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 Terima kasih.